Cuek aja, aku juga di saat aku injekin kaki aku ke kampus Aku bilang ke diri aku, aku bukan Prilila Tukon Sina yang sebagai artis Atau punya beberapa followers di Instagram, tapi aku Prilila Tukon Sina sebagai mahasiswa Eits, tunggu dulu sebelum nonton video lengkapnya Jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya, oke? Terima kasih, selamat menonton Cita-cita dapat menuntun langkahmu menggapai asa Masih di The Mary Riana Show, muda dan berkarya Dan masih bersama saya Prilila Tukon Sina Halo Selalu senang nih kalau ngomong sama Prilila Karena bisa tertular aura positifnya, ceria Aku juga tertular loh Sama-sama ya, karena emang energi itu bisa ditularkan ya Semoga yang nonton, yang mendengarkan pun juga bisa tertularkan Jadi senyum sekarang nontoninnya Nah sekarang, tadi kan Prilila udah cerita Mendapat begitu banyak rejeki di usia muda, waktu itu sebenarnya masih SMA Iya SMA Udah ada tawaran sinetron, terus bahkan setelah itu pun juga harus stripping untuk GGS ya Iya, dua tahun Dua tahun Itu stripping itu bener-bener setiap hari harus ada disana dan shooting Setiap hari, bahkan nginep Bahkan nginep disana Bahkan nginep-nginep disana Jadi disana tuh udah kayak rumah sendiri, bawa kasur sendiri, bawa kulkas sendiri Oh iya Bawa TV sendiri buat kita kalau bosen nunggu kita nonton DVD Jadi bener-bener saking menghabiskan waktu tuh 24 jam disana Dan bener-bener gak ada waktu untuk jalan-jalan, untuk luar, untuk hangout Gak ada, jadi kalau ke mall Nora ya Pas stripping itu tiba-tiba ada waktu, terus kita ke mall kayak Ya ampun akhirnya nginjek mall lagi Bahkan kadang-kadang juga kalau sakit pun juga gak bisa ke dokter Iya, aku pernah sakit tipes waktu itu dokter menyarankan aku istirahat dua minggu Tiba-tiba trust kan kalau tipes Tapi aku gak bisa meninggalkan tanggung jawab aku Karena skenario stripping kan keluarnya dadakan ya Dan gak bisa dirubah dadakan juga Jadinya aku tetep shooting, rawat jalan Walaupun sakit tipes? Sakit tipes Shooting tetep jalan? Tetep, jadi shootingnya sambil duduk Kameranya ngambilnya cuma kepala aja, jadi close up aja Jadi orang gak tau kalau aku sebenarnya duduk Sebenarnya aku duduk karena gak kuat berdiri kan Iya, wow Ini wanita-wanita kuat ya Yes, strong! Tapi aku selalu salut dengan wanita kuat, apalagi kalau masih muda ya Karena jadi wanita itu kita gak boleh cengeng Gak boleh muda ngeluh, gak boleh dikit-dikit Iya, harus mematahkan stereotip Namanya juga cewek Ah, ya kasihan lah cewek, lemah Kita harus bisa mengganti stereotip itu ya Betul, bahwa kita tangguh, kita kuat, kita bisa Independent Independent, tapi itu harus juga kesehatan juga Iya, bener Nah, dan bukan hanya kuat dari segi fisiknya, mentalnya, tapi juga pikirannya Terus mencari ilmu, itu juga yang selalu dilakukan oleh Prilly Iya, masih kuliah Apa yang membuat kamu pengen duduk di bangku kuliah lagi? Mungkin karena aku memang suka belajar Aku dari SMA itu jarang banget main, bahkan temennya itu dikit karena aku banyak lesnya gitu Les matematika, les bimbel, les nyanyi Jadi aku tuh seneng belajar dan aku ngerasa kayak, aku harus, menurut aku ilmu itu adalah harta yang gak akan habis Jadi daripada hanya mencari uang, tapi juga mencari ilmu juga penting Karena itu harta yang akan terus stay di kepala kita, yang akan bisa kita manfaatkan kapanpun, walaupun sampai kita tua gitu Uang bisa habis, tapi kalau ilmu gak bisa habis, makanya aku memutuskan untuk kuliah lagi gitu Dan mengambil jurusan PR Mengambil jurusan PR Kenapa ambil jurusan PR? Beda banget ya, dari dokter, dari PR Tapi lebih cocok sih, maksudnya kayak orangnya very people relationship Iya kan? Karena aku ngerasa jurusan PR tuh bisa kemana-mana dan masih relatable sama profesi aku sebagai public figure Karena sebagai public figure kan aku harus face people from different segmentation Kayak kalau kita jadi artis, kita harus menghadapi orang dari berbagai segmentasi yang berbeda Dan di PR kita pelajari itu, jadi masih relatable banget sama profesi aku Gitu Merasa ada treatment khusus gak sih? Maksudnya kan ketika kamu pas kuliah, orang udah tau dong Wow, gila aku satu kampus sama Prili, Prili mau kuliah gitu kan Dan apakah itu menjadi kesulitan buat kamu karena Iya kamu tadinya kesana mau kuliah kan, tapi kan jadi sorotan juga Aku sih ngerasanya kayak, aduh gimana ya, di expect apa ya sama orang lain Aku ke kampus dikiranya mungkin yang kayak gimana-gimana gitu kan Padahal aku sebenarnya biasa aja, aku juga sama sama mereka pengen menuntut ilmu juga Tapi ya akhirnya aku cuek aja, aku juga di saat aku injekin kaki aku ke kampus Aku bilang ke diri aku, aku bukan Prili Latukon Sina yang sebagai artis Atau punya beberapa followers di Instagram, tapi aku Prili Latukon Sina sebagai mahasiswa Sama seperti yang lain, ingin menimba ilmu juga Jadi akhirnya biasa aja bisa get along sama yang lain juga Dan ya akhirnya bisa punya temen di kampus juga gitu Karena kamu orang yang rendah hati sih, mau bergaul dengan siapa aja You're so humble, which is something yang menurut saya sangat jarang Atau mungkin sedikit dimiliki oleh para public figure yang masih muda Yang kadang-kadang mungkin ketika, ketika apa ya, ketika character atau attitude nya belum matang Ya mungkin dia akan, they will treat people differently because of their status Because of the numbers of followers and the rest of the things I cannot be like that Karena kan kita gak pernah tahu masa depan orang itu seperti apa Jadi ya terlebih, terlepas dari hal itu kita juga harus respect people Itu yang selalu diajarkan sama papa mamaku Karena kunci kita menjadi orang sukses adalah gimana kita bisa men-treat people right Betul Aku selalu bilang sih Prilly, maksudnya seringkali Kalau kita tuh merasa kayak kita di atas gitu kan Terus kita ngelihat bahwa orang-orang di bawah tuh kayak kecil, kecil Tapi sebenernya dia sendiri gak sadar bahwa orang yang di bawah pun Lagi ngeliat dia di atas pun juga keliatannya kecil gitu Iya betul Jadi it depends on ya dimanapun posisi kamu, ya kamu harus Kita harus bisa men-treat other people equally lah Dan aku selalu bilang kayak apa yang kita punya di luar itu pasti pas nanti kita tua akan hilang Kayak kecantikan nanti pas kita udah nenek-nenek juga akan hilang Tapi kayaknya kalo udah tua nenek-nenek tetep cantik juga ya Angga, badan bagus akan hilang tapi gimana kita bisa men-treat people itu orang akan selalu inget gitu Jadi kayak investasinya tuh dari kita gimana bisa memperlakukan orang lain gitu Ah selalu seneng kalo ngobrol-ngobrol dengan orang yang sepikiran dan sefrekuensi ya Seneng banget Terus gimana kamu bagi waktunya nih? Kan shooting, tetep kan maksudnya masih ada shooting juga Jadi waktu kuliah itu masih shooting film hororku Danur Jadi aku negosiasi sih sama production house nya Jadi shootingnya setelah pulang kuliah Atau di saat ada shooting di luar kota pas lagi libur semester Jadi aku bisa tetep mengerjakan tugas, masih bisa tetep kuliah karena kan absen juga Tapi masih bisa shooting, jadi gimana kita bisa negosiasi aja sama production house nya Kalo kuliah kan gak bisa dinegosiasi nih karena udah ada kelas-kelasnya Jadi kita harus carilah orang yang bisa mengerti dan bisa memberikan kita kesempatan untuk melakukan dua-duanya Dan Alhamdulillah production house nya mengerti dan akhirnya oke kita bisa atur waktunya gitu Tapi ya konsekuensinya kita harus on time juga di lokasi Bener-bener keluar kampus itu langsung berangkat ke lokasi shooting Dan waktu di semester 2 sih aku commit pengen fokus di kuliah Karena aku menjadi ketua di 4 project Wow Jadi ini kuliahnya bukan hanya kuliah yaudah pokoknya asal belajar sendiri aja Tapi juga ikut aktivitas organisasi project project Jadi memang ada project, kita ujiannya itu kan project Nah aku dipilih menjadi ketuanya Jadi kalo jadi ketua itu kan aku harus punya leadership yang bagus untuk bisa membuat grup aku ini menjadi grup yang terbaik gitu Apalagi aku juga orang yang ambisius kayak ayo kita dipercaya untuk mekerjakan project ini Kita harus menjadi yang terbaik gitu Dan akhirnya aku berkomitmen sama manajerku untuk tidak terima pekerjaan apapun dulu Karena aku ingin fokus di project kampusku gitu Karena aku udah dipercaya sama temen-temen untuk menjadi ketua Berarti aku harus menjadi ketua yang baik juga untuk mereka gitu Wow Dan berhasil dengan sangat baik Berhasil, jadi project aku itu mendapatkan penghargaan di kampus sebagai favorite PR program Wow Jadi itu udah achievement yang kayak Itu tahun lalu ya 2018 kemarin Iya 2018 project yang aku kerjakan itu mendapatkan favorite PR program Dan teaternya aku dapat best lead female actress Wow, so proud of you Bersyukur banget Jadi di kampus juga bisa meninggalkan prestasi Dan itu ditunjukkan bahwa ketika orang sukses Dan sukses itu bukan kebetulan berarti itu bisa diduplikat Dalam arti ya bukan hanya sukses di karir aja Iya Sukses di pendidikan juga Pendidikan juga Ya because you have the formula Karena dasarnya memang kerja keras dan gak boleh nyerah sih itu Kerja keras dan harus taking everything seriously Oke Jadi kita gak boleh kayak oh kuliah biar dapat ijazah aja itu gak boleh kayak gitu Untuk kuliah untuk mendapatkan ilmu untuk menjadi yang terbaik Hmm Dan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi juga gitu Betul Tapi apakah kamu memang orangnya ambitious Banget Dan kayaknya kayak goal getter gitu Oke kayak That's it Kalau ini yang aku mau ya Harus Do my best gitu Ya aku kayak gitu orangnya Itu bisa menjadi kelebihan dan kekurangan at the same time Karena kadang kita gak bisa Gak bisa mengharap orang lain kayak kita Kayak misalnya aku memimpin grup aku di kampus Aku ambisius banget Tapi aku juga kadang harus memikirkan orang lain Belum tentu bisa ngikutin Ngikutin speed aku gitu Jadi kadang aku harus Oh ya oke Mungkin mereka beda pandangannya Jadi aku harus pelan-pelan Ngasih taunya Gak bisa yang In a rush banget Dan gak bisa Yang menuntut semua orang harus bisa kayak aku Jadi sometimes itu kekurangan Dan sometimes Akhirnya kadang di mata orang tuh You're too ambitious Calm down Gitu Kadang temen-temen aku suka kayak gitu Tapi aku suka bilang I don't mean to be rude But I want our group to be the best of the best gitu Untuk yang terbaik juga And This is my leadership gitu Ini cara Cara aku memimpin grup ini seperti ini Jadi ya Ayo kita harus kerja keras lagi Tambahin lagi speednya Jadi bisa jadi kekurangan Tapi kelebihan juga Jadi gimana kita ngeliatnya sih Cuma kalau untuk diri aku sendiri Itu kelebihan buat aku Karena Karena ambisi aku Aku jadinya bisa menjadi yang terbaik gitu Dan itu kan karena kita juga punya passion Terhadap itu kan Kita juga passionate about it Makanya kita juga Jadi kayak berambisi Berambisi We always want to do our best Dan kalau memang itu juga sudah sesuatu yang kita cintai Pasti kan selalu kepikiran Mungkin kamu kalau pas lagi shooting pun juga kepikiran tentang tugas-tugas projek Iya Itu pasti banget Itu pasti banget Dan goalsnya kan bukan cuma Oh biar nilainya A nih biar GPA nya bagus Tapi Tapi gimana project itu bisa bermanfaat untuk orang lain kan Karena project yang aku jalanin juga masih berbau budaya Indonesia Jadi kayak ini bukan masalah nilai aja Tapi We are the hero for our own culture Jadi let's do this Dan akhirnya dengan kerjasama yang baik Akhirnya bisa Bisa tercapai Bisa tercapai Yeay Oke